musik musik ada petir pak kenapa itu? 15 menit lagi, gurunya dateng selamat pagi 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 pak jik kasar kasar banget sih memang hahaha ini pelajaran apa lagi sih? mon, ah bosen ini udah sore bro masa belum pulang-pulang ini pelajaran terakhir kita sampai gak ngikut pembimbingan konseling kepala sekolah kita juga oh ini pak kepala sekolah yang kribo iya betul-betul galak lagi orangnya kan galak galak orangnya galak dari luar emang keliatannya cuma dalemnya ngelokiti dia gue mau cabut nih menongkrong sabar dong liat nih udah buka-buka kancing gini tapi lu kalo kayak gitu ada kepala sekolah awas dirajian iya iya lu rambut gue iya lu rambut gue lu gimbah gak keliatan rambut gue kesiniin rapi tapi udelnya gak rapi coba lihat iya 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 kalian bisa manggilnya pak babe pak babe boleh pak babi jangan ya kurang ajar namanya iya pak iya pak seperti yang kalian tahu saya adalah guru kalian sekaligus juga kepala sekolah di sekolah ini saya yang bisa ngecat-pecatin kalian saya yang bisa pecat-pecatin kalian keluarin kalian juga saya yang bisa panggil mama kalian aduh jangan dong pak jangan pak iya pak saya disini bukan sebagai kepala sekolah lagi saya ingin mengajar kalian karena memang sekolah kita ini kurang guru saya kepala sekolah hanya saya gurunya saya saptamnya juga , dan berwarna kali ya pak iya pak 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 maaf pak pak kalian kira saya bercanda iya pak oke saya aksem dulu kalian satu-satu ya yang namanya Correct bagus estㅁ Tatoan pak tangannya Tatoan pak gambar apa itu apa itu quality control anak sekolah itu belum boleh bertato nanti kalau kalian sudah besar bapak dulu juga waktu SMA setelah lulus sekolah baru saya bapak tato di sini tato di dada sini gambar sepeda tapi sekarang sepedanya udah hilang tinggal pentilnya aja warna-warna kurma memang saya pilih warnanya kurma tadi sudah sampai mana tadi saya lupa temun temun saya pak kamu ketua kelas ya ya pak saya ketua kelas pak bagus bagus nanti kutip mereka tiap hari 5.000-5.000 store ke saya ya jadi kalau ini sekolah ada pungli ya pak ya bukan pungli itu memang apa ibaratnya kan saya tidak digaji lagi kan saya tidak digaji lagi sekolah ini kan teman-teman saya yang ada gajinya yang buat uang-uang saya lah uang-uang siapa 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 tadi misal terus Kenny wah Kenny ini kalau di sekolah saya dulu Kenny ini nama cewek ini transgender dia pak misal kamu ramah mantap apa artinya itu ramah raja Thailand pak raja Thailand bagus sekali bagus saya suka juga bahasa-bahasa Thailand itu hari siapa hari apa saya takut salah jawab lagi pak jawab hari apa hari tambunan hari ini hari ampun pak anak baru pak anak baru pak jangan pancing-pancing saya kalian miabi miabi gak ada pak gak ada pak gak ada ya gak ada gak ada pak gak ada pak gak ada pak gak ada laptop pak ini kadang suka dimainin istri ini aduh apa yang bentar bentar saya close-close dulu ya temprot.com pekasi stop dulu oke jadi sekarang saya ini adalah guru BK kalian tau BK Burger King pak ha Burger King pak bagus ada lagi yang lebih godok dari dia BK kalian tau BK kalian tau dia cuman BK ya kalian buka-buka BK semua ini Kenny pak emang pak Kenny pak gak paham kamu BK Kenny pak pejahat Kenny saya tanya siapa yang tau BK tunjuk tangan gak ada yang tau BK itu bimbingan konst bentar saya kasih dulu konstring 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 jadi saya membentuk kepribadian kalian semua ya biar kalian ini menjadi orang-orang sukses ya iya pak di goblokin iya masa murta di goblokin sih pak iya pak berkanda berkanda bapak berkanda oh iya pak iya pak kemarin lagi lagi itu lagi viral kan kemarin cepat lagi viral tuh videonya yang 19 detik itu kan makanya oh sorry bukan salah salah video yang ibu-ibu yang marah-marah itu loh iya gitu nah dia ah bapak goblok kamu ngatain saya ketua kelas ketua kelas pak hukum pak hukum hukum pak ketua kelas pak saya dipitnah pak ketua kelas sama kamu kamu ketua kelas besok panggil mama kamu ya mama saya di kampung pak jangan pak kampungnya dimana jauh pak jauh pak susah biaya ini ya pak kesini pak nanti pak yaudah kalau gak usah mama kamu nanti mama kamu gak ada boleh pak nanti tuker-tukeran WA pak nanti saya kirim surat suruh datang ke rumah siapa mau diapain pak di rumah pak dibimbing dibimbing iya pak saya selain guru bimbingan konseling juga guru biologi jadi kita bisa belajar oh iya 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 biologi pak ini kan bimbingan konseling tapi bapak gondrong pak gimana nih pak kan harus buka napi pak kamu menghina saya ya bu ini bukan rambut apa pak ini bisa kuping kalau memang ada penyakit bunuh nanti saya keluar-luar tapi pendengaran masih bagus ya pak masih kan bisa di angkat siapa jangan tertawa lagi jadi kita sekarang akan belajar mengenai konsep diri atau bahasa jermannya self-konsep bahasa inggris pak bahasa inggris ya bahasa inggris pak udah berubah berarti kemarin jerman kalau gak salah bapak bacanya ya konsep diri adalah keseluruhan pandangan seseorang tentang diri sendiri jangkalkan baik-baik ya konsep diri merupakan potret diri secara mental yakni bagaimana seorang menilai mengikati dirinya jadi ada tiga dimensi dalam konsep diri ya yang pertama pengetahuan tentang diri sendiri contoh ada namanya jipardi kelas 2 SMA pintar matematika rajin turang percaya diri surat bergaul surat gemar nonton anime wawasan tentang ini semakin lama semakin luas sesuai dengan dinamika konsep dirinya sampai sini paham paham pak anime yang kedua pengharapan pada diri sendiri kita berharap pada diri sendiri disebut juga dengan diri ideal harapan dan kemungkinan dirinya menjadi apa sesuai dengan idealisnya ada yang dirinya mengharap jadi pengusaha sukses angkutan yang jujur artis terkenal sampai youtuber dengan jutaan subscribe subscribe sampai sini kira-kira gambaran kalian mau jadi sebagai apa diri sendirinya youtuber emang youtuber itu banyak duitnya gak tau sih pak bapak mengalami dikit duitnya bapak dulu youtuber karena gak laku makanya jadi disini loh siapa tadi yang ngeten ketua kelas ya ketua kelas pak ketua kelas pak ketua kelas pak ketua kelas pak harus dihukum pak sentil mulut kamu sendiri cepat sentil mulut kamu sendiri udah cukup ya yang ketiga tadi baru kedua penilaian terhadap diri sendiri menilai diri sendiri disadari atau tidak kita selalu menilai diri sendiri khususnya menilai tingkah laku kita contoh tingkah laku belajar saya menghasilkan nilai rapor 5,5 ini berarti gagal mengapa bisa terjadi semakin lebar ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan diri sendiri maka semakin rendah rasa harga diri sebaiknya orang yang hidupnya mendekati standar harapan hidup menyukai apa yang dikerjakan makasih hari-hari amin amin jadi sudah paham sampai disini paham kalau kalian semuanya sudah paham tanpa bahasa basi lagi saya akan langsung bertanya kepada kalian semua ya ini menentukan arti kalian apakah kalian naik kelas atau tinggal kelas sudah pertanyaan pertama hal-hal yang paling anda sukai syukuri atas diri atau kehidupan anda ketua plus pertama pak saya lagi pak yang paling anda syukuri atau anda sukai yang paling disyukuri belum dipanggil sama yang pencipta pak syukur masih hidup pak saya pak sekarang tapi jawaban kamu lumayan 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 karena memang kita sebagai manusia harus bersyukur kita masih belum dipanggil oleh Tuhan yang Maha Esa jadi kita masih bisa sempat memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik itu pengalaman pada masa kecil yang sangat mengesankan adalah saya pak waktu itu saya SD gak sengaja lihat mama saya habis mandi bugil pak mengesankan menurut saya pak bisa digangkarkan apanya yang saya juga penasaran kenapa anda sampai berkesan setelah kamu melihat itu kejadian apa selanjutnya waktu itu hujan beras yang bapak harapkan aku dititipkan oleh orang tua aku tiba-tiba tegang gak ada pak langsung ditutupin lagi pak bapak harapinya apa itu kan hari pertama hari ketiga udah pak gak ada lagi gak ada lagi panggil ibunya pak karena saya melihat dari anaknya kan putih abang-abang mancung alis adat pasti kan ya indah ya pak iya pak iya pak iya iya bukan kalian jangan beritip macam-macam saya lagi mengorek apa ini kepribadian anak dengan responnya inilah salah satu pelajaran BK oh iya 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 pak saya ingin melihat latar belakang kenapa anak ini bisa sifatnya seperti ini karena orang tua didikannya seperti ini atau saya ingin mengolek mengolek informasi ya iya pak iya pak salam sama mamakamu seandainya menjadi tokoh atau bintang kalian ingin menjadi siapa saya pak iya saya pengen jadi QG pak si angg QG kenapa punya merci ceweknya banyak pak pangg siapa itu aku gak kenal siapa itu ceweknya yang benar saya sempet dapet juga satu dikasih oh iya gak sengaja itu anjing anjing jadi memang sering seperti itu QG itu memang sering kalau udah dapet berbagi informasi sama temennya gitu ya sering pak iya baik pak seringnya baik pak suka berbagi pak salobe ya QG ada lagi sisanya gak ada ya gak tau tuh ya kebi kali kenal aku gak kenal aku gak tau jika mempunyai kemampuan untuk melakukan anda akan mengubah diri anda khususnya dalam hal apa ayo mohon buka mohon buka ini nih si tukang cepu nih harusnya berubah tuh jangan cepu-cepu nih Rama suka cepu pak jangan suka cepu ya kalau temennya lagi fly jangan cepuin kenapa pak kalau cepu pak cepu itu kan sifat orang yang bermuka dua disini dia having fun having fun disana dia cepu betul ya denger itu menurutkan hal yang benar pak maksudnya membela kebenaran saya tau nih saya tau nih malas kalau membela kebenaran itu tidak dibayar kalau cepu dibayar atau tukar guleng jangan cepu ya ya pak maaf pak saya mau nanya pak sekarang pak tadi kan ngebahas bapak tentang harga diri itu pak ya nah terus kalau misalkan lagi hardball nas ini pak ada potongan diskon gak buat harga diri pak kalau lagi hardball nas ada potongan diskon buat harga diri ada kan karbonas hari bool nas buat orang-orang yang boolnya udah bol udah jebol itu kok harga dirinya sudah dipotong orang yang boolnya udah di harga dirinya sudah dipotong apa jangan kayak gitu pak takutnya ketua kelas ngerasa tersinggung pak enggak pak udah 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 saya jijik kalau kalian tadi cewek saya semangat lanjutinya oke pak kalau gitu saya boleh nanya tentang cewek gak pak ini tadi kan materi bapak materi bapak yang bapak sampaikan itu kan penilai harus bangga bangga apa yang dipunyai dari diri sendiri ini kalau cewek nih pak ya kalau murid cewek misalkan di sekolah kenapa gak boleh pakai seragam sama rop-rop yang ketat gitu padahal kan harusnya menunjukkan apa yang dia punya dan membanggakan apa yang dia punya kenapa gak boleh siapa bilang gak boleh boleh tapi tau tempatnya oh iya pak iya pak datang ke ruangan bapak boleh apalagi ketika pelajaran bapak ini bimbingan konsuli bapak ini melihat siswi-siswi itu ide mengeskresikan apa yang dia punya selesai ini betul pak betul pak keluarin aja semuanya keluarin bebas oke pak makasih pak itu untuk melatih kalian nanti siap menjadi seorang masa depan masa depan ini kan sekarang online medsos ya medsos itu harus debat ketika kalian posting ada yang netizen marah-marah atau kritik terus kalian debat bukan matikan di sekolah pastilah kalian belajar supaya kalian bisa menjadi influencer yang nyating iya iya pak lawan aja ya pak berarti pak lawan oh berarti kalau influencer yang suka matikan komen gak pernah sekolah berarti pak influencer yang matikan komen itu berarti dia takut agak masalah matikan komen kalau endos gak matikan komen tapi dia belum belajar di sekolah ini mengenai debat yoi betul pak siapa sudah kita masuk matri selanjutnya ya jadi ada konsep diri positif dan negatif negatif konsep diri positif ada di dalam diri orang yang dapat menerima dirinya secara apa adanya dengan segala risiko kekuatan dan kelemahannya ia memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang dirinya dia membuat harapan-harapan dan perencanaan yang dimasuk ngerokok kak bapak ngerokok kayaknya ini pak tuh ada aset pak gak ada pak bohong pak hukum pak hukum ini pak ini pak ini mana minta ngerokok pak ngerokok pak maka di luar tidak bisa beri rokok ngerokok pak ngerokok pak liquidnya apa emang liquid para dewa pak kita belum dapet pak soalnya pak belum ada yang yang min hati saya bagi kebetulan sekolah ini itu donatornya itu dari babs asik 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 kamar mandi kalian itu jadi bersih dibangun pakai duit apa duit siapa siapa pak siapa siapa pak baju saya juga kurang pak baju saya ngetap pengen dibeliin baju pak babs liquid pak coba kasih liat coba kasih liat kasih liat kasihan kasihan pak kasihan pak hamil dia itu bukan baju itu busuk lapar kalau bapak perutnya apa ya kalian gak tau bapak lagi diet gak tau gak tau pak gak tau pak gak tau apa pak gengeti apa apa itu saya gak ngerti gengeti jelas nih gengeti mental apa itu yang harus diperlukan juga sekarang-sekarang mental illness itu apa itu maksudnya apa apa itu Biasanya orang overthinking, anxiety, gitu loh, Pak. Mon, bantuin, Mon. Mon, bantuin, Mon. Jangan nanti yang sosok Inggris di sini. Over, over, over. Oh, Pak. Ketenggian berpikir. Ilsa. Stress, depresi, gitu, Pak. Banyak yang kadang dari guru ngomong-goblok ke muridnya pun, muridnya bisa merasa depresi dan bunuh diri. Nah, itu malu aja. Dilemah, Pak. Dilemah, itu malu aja. Dilemah, lemah. Dilemah, kurang sang. Itu dikit. Dilemah, kurang sang. Coba deh, kalau kalian stress atau lemah, coba deh. Coba apa itu, Pak? Aku buntur. Aku buntur. Aku buntur. Aku buntur. Ngeri juga di kelas ini, Pak. Aku buntur. Aku buntur. Eh, jangan minum di kelas, dong. Bukan banget, orang gue. Oh, dasar cempu, loh. Ya. Yang. Iya, Pak. Iya, Pak. Sekarang konsep diri negatif. Konsep diri negatif terjadi pada individu yang tidak banyak tahu tentang dirinya. Nggak banyak tahu dia, nih. Tidak melihat dirinya secara utuh. Misalnya, ia hanya melihat kelemahan diri atau kelebihan-kelebihannya. Sehingga ia membangun harapan-harapan diri yang tidak realistis. Peluang berhasilnya sangat tipis. Pribadi yang demikian memiliki harga diri yang rendah. Karena memosisikan dirinya secara tidak tepat. Amin. Pak, saya mau nanya boleh nggak, Pak? Oke, silahkan. Kan Bapak tadi bilang, konsep diri harus ada yang positif, ada negatif, nih, Pak. Saya mau nanya, nih. Karena teman saya tuh nyari uang, Pak. Positif. Dapat uang hasilnya. Cewek. Tapi di micet. Kenapa banyak orang yang nganggap nyari duit di micet negatif, ya, Pak? Padahal kan hasilnya positif. Dapat uang. Gitu. Tidak. Apa yang bilang negatif? Itu positif. Oh, positif. Itu positif, berarti otaknya jalan. Tidak perlu capek-capek lagi ke pinggir jalan. Itu otaknya jalan. Dia memanfaatkan teknologi. Itu positif. Tidak mengganggu orang. Tidak membuat uang yang menjadi heboh. Cari duit bisa di mana aja. Bisa di situ. Macam-macam. Di mana lagi, Pak? Terus, Pak. Hah? Di mana lagi, di mana lagi, Pak? Jangan, nanti saya kepancing. Ini udah pada megang polpen, Pak. Punya. Kok nyatet, Pak? Caket, caket, caket. Bisa di micet, bisa di fortune, bisa di heaven. Banyak. Apa-apa? Loh? Heaven itu mini market. Oh, mini market. Fortune itu tempat laundry. Oh, tempat laundry. Yang paling terpercaya, yang mana, Pak? Yang terpercaya, Delta. Oh, sama. Kalau itu memang aman. Sesuai SOP, Pak, ya? Sesuai SOP dan memang bisa ngapa-ngapain. Jadi aman, ya? Pak, saya mau nanya, Pak. Iya, nanya apa lagi? Pak, kenapa, Pak? Sekarang orang-orang yang kena COVID dijauhin, Pak. Padahal kan dia orangnya positif, Pak. Nah, gitu. Pertanyaan yang sangat negatif, ya. Orang, kalau kena COVID itu, jangan dijauhin, ya. Tapi kita obati. Kasian. Karena sebenarnya, COVID itu... Aduh, saya nggak mau masuk penjara kayak jering, ya. Oke, kita baca. Kita bahas yang lain, ya. Iya, Pak. Bahas yang lain ini saya mau tanya. Iya, kan, Pak. Banyak yang bilang bullying itu negatif dan dilarang, Pak. Kenapa dilarang, Pak? Padahal kan bisa menjadi, apa ya, kekuatan mental anak sekolah. Contoh nih, salah satunya, Pak. Bowo. Bowo tikus sekarang jadi karirnya sukses, Pak. IKI, Cimoy. Kenapa dilarang, Pak, bullying? Yang melarang itu siapa? Bullying itu tidak dilarang. Malah dianjurkan. Harus ditujukan kepada orang yang... Kalau ditujukan kepada orang yang tepat, Hukumnya wajib. Setuju, Pak. Itu sebagai supaya dia berubah. Kayak dia bisa... Bisa, apa ya, introteksi diri. Oh, oke, Pak. Jadi sebenarnya kurang tepat kalau dilarang. Tapi lebih tepatnya harus ditujukan kepada orang yang tepat. Kalau misalkan ada yang bertanya lagi, Saya mau ada meeting dengan buru-buru yang lain. Pak, Pak, itu udah cewek, Pak. Pak, pak, pak. Cewek apa itu, Pak? Apa itu? Open BO dia, open BO, Pak. Ya ampun. Aduh. Halo, itu kemarin. Betulnya merah, Pak. Betulnya merah. Betulnya merah gitu, Isar. Keluarin. Bala-bala-bala-bala. Itu bala. Aduh. Itulah yang disebut Pantera-pantera-pantera-rata ya. Ya. Sudah? Sudah, sudah, Pak. Cukup, Pak. Cukup pada ketua kelas ini. Siapa? Saya, Pak. Absinthe satu, biar kita selesai. hadir nama misal hari hadir walaupun kelas ini kelas mesum tapi kita harus tutup dengan doa jangan doa masing-masing kamu egois namanya dipimpin oleh salah satu kalian yang paling alim kori pak yang ngomong kori 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 anu soleh kori harus percaya diri ini kan belajar tentang personaliti cukur kori hatam jus ama dia pak oke teman-teman dan pak guru pak kepala sekolah kita tutup kelas ini karena kita sudah mau pulang terima kasih kepada Tuhan masih bisa mempertemukan kita semua di hari ini amin masih bisa belajar dengan pak guru pak babe amin mudah-mudahan pelajarannya diterima dengan baik oleh murid-muridnya dan menjadi generasi penerus bangsa amin amin lho kok keluar masuk ke luar masuk ke luar kak pak gak kuat belum bayar belum bayar belum bayar bayar belok pak lagi bayar beloknya pak iya ini mau amin nih kemana ini lah kok keluar lagi dua orang lagi dua lanjut doanya oke untuk yang terakhir kalinya kita berdoa percayaan masing-masing dulu berdoa dimulai amin amin kata-kata terakhir terima kasih buat guru-guru dari episode 1 sampai episode 5 sudah membantu bar-bar kelas terima kasih penutupnya pak babe kita pamit undur amin amin Nah gini, 15 menit lagi, gurunya dateng yang memasukkan Selamat pagi, Pak Pak Glumon